Intro Itu terlihat sekali bercak-bercak berwarna hitam yang seharusnya lambung itu berwarna putih Ini tidak penting Kasus kopi bersih Anida yang menewaskan Wayan Mirna Salihil Yang sudah memasuki sidang ke-13, sejumlah saksi pun telah dihadirkan dalam persidangan. Namun hingga saat ini belum terlihat titik terang terkait siapa pelaku dalam kasus kematian Myrna. Terlalu berbelit-belit ya pasti sih. Tapi kalau yang diminta maksudnya ini pendapat gue aja, ya kalau melalui gue sih emang mengarah ke dia sih. Buktinya sendiri belum cukup kuat, jadi saya gak tau nih siapa harusnya sih media ataupun masyarakat bisa mikir netral juga nih. Ya pendapatnya memang harus benar-benar diselesaikan dengan baik, karena kan kita gak tau mungkin CCTV-nya sudah membenarkan kalau dia bersalah. Tapi ya harus benar-benar ada bukti baru atau ada yang prosesnya selesai aja gitu. Kasus kopi maut bersian di Daini pun menjadi perbincangan para netizen di media sosial. Kita lihat juga masyarakat sudah mulai berkomentar begitu ya dan mengatakan bahwa ini sebenarnya kasus berbelit-belit. Hanya tinggal menentukan siapa sebenarnya pembunuhan. Tapi tidak bisa serta-merta dinyatakan siapa sebenarnya yang membunuh begitu ya, kalau memang barang bukti dan juga kesaksian belum cukup kuat begitu. Saya kembali ke Bang Oto, kalau dari kemarin di persidangan saksi psikiatri forensik juga sempat menyatakan ada lima inkonsistensi sebenarnya Bang. Ini juga ramai menjadi pemberitaan begitu ya, ada ketidaksesuaian sebenarnya. Apa yang dikatakan oleh Jessica, kemudian disesuaikan dengan BAP, ternyata ada yang berbeda begitu. Jadi ahli itu sendiri kemarin sudah bercerita bahwa inkonsistensi itu bukan kebohongan, itu keterangan ahli sendiri. Dan inkonsistensi juga tidak bisa disimpulkan bahwa orang ini akan berpotensi melakukan sesuatu yang salah. Karena setiap orang bisa terjadi inkonsistensi, baik karena trauma, karena sudah dijelaskan, trauma bisa menekan daya pikir orang. Juga seperti saya katakan kemarin itu adalah semacam sleep of the tongue dan sebagainya. Dan keadaan-keadaan itu bisa membuat konsisten, tidak konsisten. Tetapi kalau dikatakan tadi itu, satu contoh ya, kalau dia mengatakan tidak konsisten karena dengan membandingkannya dengan CCTV, saya buktikan bahwa sebenarnya itu tidak benar, tidak semuanya benar. Satu contoh, dia katakan saya waktu itu berdoa, di CCTV tidak terlihat. Tetapi Hani mengaku dalam persidangan melihat Jessica berdoa, boleh cek berita acara. Nah, ya kan? Jadi artinya kalau tidak ada di CCTV, tidak berarti tidak ada. Karena CCTV yang ditampilkan ini kan selalu kita persoalkan, ini tidak utuh. Kalau tadi dikatakan salah satu yang menjadi tidak konsisten adalah pada saat menggoyang-goyangkan badan Mirna, itu juga tidak tampak sebenarnya dalam CCTV. Itu mengatakan, itu tidak tampak. Jadi kalau tidak tampak, berarti belum tentu tidak ada. Nah, harus dicari saksi. Itu sebabnya saya minta kepada Jaksa, tolong dong CCTV itu jangan dipotong-potong. Ambil semuanya. Sekarang kan itu dipotong-potong. Artinya dipotong-potong dalam artinya begini. Yang diambil itu hanya semuanya yang berkaitan dengan Jessica. Apa yang dilakukan Rangga, tidak ada di sini. Tapi bukankah memang yang diselidiki adalah di bagian itu, Bang? Sehingga itu yang harus dipotong. Makanya saya bilang Krelin ini berpotensi sesal. Karena polisi telah membuat kacamata kuda, dia tidak lagi membuka peluang opsi-opsi lain. Dia sudah mengatakan hanya karena si Jessica di situ, tidak ada lagi orang lain yang tidak ada di situ. Padahal peluangnya kan banyak. Contoh, ada air di gelas. Dari mana air ini? Datangnya tentu dari teko. Siapa yang memasukkan air di teko, tentunya menjadi persoalan. Nah, kalau kita bicara kemungkinan, kan mungkin juga air itu, sianida itu ada di teko. Nah, tapi kan ini sudah di kunci kan? Ini tidak dipersoalkan lagi, sudah di kunci. Bukanlah sudah diungkap dari si pelayan-pelayan kafe dan juga manager waktu itu. Tapi kan sampai sekarang kan tidak pernah ditujukan pada kita CCTV, siapa yang membuang sisa. Ya kan? Nah, satu contoh, waktu es diambil dari gelas, kemudian dibawa ke pantry untuk mengisi susu, ini proses berjalannya dia dari kulkas ke pantry, hilang dalam CCTV. Hilang atau tidak ada, Bang? Ya, saya bilang tidak hilang karena masa tidak ada. Kalau lengkapnya tidak ada. Nah, kemudian waktu ahli kemarin bercerita membuat zooming, katanya kan? Saya tanya, dia tunjukkan pada itu, inilah sisa minuman Mirna. Ya kan? Nah, kemudian tiba-tiba saya tanya, mana gambar yang Johannes menuang itu ke botol? Tidak ada. Padahal itu dituangnya di pantry. CCTV di pantry ada. Kenapa tidak ada di situ? Nah, jadi yang saya maksud adalah, tidak ada di CCTV, bukan berarti dia tidak melakukan itu. Oke. Ya kan? Nah, satu contoh, seperti yang saya katakan, ternyata ada saksi fakta yang melihat Jessica melakukan, apa, menelpon-nelepon pada jam 16.29. Oke, ini yang Anda selalu katakan bahwa memang waktu berhenti di CCTV tersebut. Ya, betul. Ya kan? Nah, itu namanya saksi Hartawan, Herman Hartawan itu, yaitu yang diri Turkiah. Nah, ini saksi sudah diperiksa polisi, sudah dalam jaksa, ada berita acara, tapi sampai hari ini tidak dipanggil oleh jaksa. Atau belum dipanggil mungkin, Bang. Ya, saya bilang begitu, mudah-mudahan nanti akan dipanggil. Karena kan Anda tidak pernah mendapatkan informasi juga. Karena sekarang kan sudah tahapnya kan kejaksian ahli, mestinya kan tahapannya kan fakta dulu baru ahli. Tapi saya berharap mudah-mudahan jaksa bawa. Nah, maksud saya begini, kita harus merubah paradigma. Kalau ini yang dipakai, paradigma jaksa saya pikir keliru. Jaksa itu tidak bertugas mencari kesalahan orang. Dia harus dalam rangka penegakan hukum. Saya juga membeli klien, tidak berarti saya harus membebaskan orang yang bersalah. Saya harus dalam rangka saya bela klien saya, dalam rangka menegakan hukum. Artinya, kalau dia salah, layak dihukum. Kalau tidak bersalah, dibebaskan. Nah, jaksa juga begitu. Paradigma ini merubah. Dia tidak memaksakan cari-cari salah-cari salah. Tapi kalau ada yang menguntungkan juga si Jessica, harus ditampilkan. Karena dia tidak bermaksud menghukum orang, tapi menegakkan hukum dan kebenaran. Oke, artinya harus ada pengungkapan fakta yang sebenarnya begitu ya. Saya nantikan ke Bang Kudri terlebih dahulu. Tapi saya harus beri terlebih dahulu, Bang Kudri. Kita akan kembali pemirsa di Talk 2-nya sesaat lagi. Terima kasih sudah menonton!